Hai masmur 103 kita buka sama-sama masmur 103 kali ini saya mau ajak kita baca sama-sama mas masmur 103 lima ayat saja lima ayat saja kita baca masmur 103 mulai pasal pasal 103 ayat 1 sampai 5 sudah siap bisa juga lihat ke depan kita baca pelan-pelan kita renungkan ayat ini besiap judul perikupnya pujilah Tuhan Hai jiwaku dari daud 1 2 ya pujilah Tuhan Hai jiwaku pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku pujilah Tuhan Hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu dia yang menebusmu dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali amin ini yang terjadi untuk kita semua janji Tuhan untuk kita semua tapi kita juga bagian kita adalah pujilah Tuhan Hai jiwaku selalu ada bagian kita Bapak-Ibu saudara ya kita baca di Korintus juga dikatakan semua janji Allah di dalam Kristus ya bagi Allah ya bagi gerejanya amin jadi Allah tidak perlu mengaminkan saudara ya karena bagi Allah dia berfirman setel jadi tersebabnya semua janji Allah adalah ya bagi gerejanya amin jadi ya dan amin itu dua bagian kepala dan tubuh kepala bilang ya tubuh bilang amin kepala bilang kau sembuh tubuh bilang amin kepala bilang kau diberkati tubuh bilang amin makanya semua janji Allah ya dan amin sama disini juga pujilah hat Tuhan Hai jiwaku pujilah namanya yang kudus Hai sekenap batinku jadi puji memuji Tuhan itu bagian kita Pak Fredrik bagikan dengan dengan sangat lengkap dua minggu yang lalu memuji Tuhan mengucap syukur saya tambahkan lagi lebih detail lagi mengucap syukur jangan bilang Tuhan aku mujimu lebih detail lagi aku mujimu karena sebutkan karena apa waktu kita mengalami masalah kita sakit penyakit yang bilang aku mengucap syukur untuk penyakit ini Tuhan dia bingung loh kamu mengucap syukur karena penyakitnya atau karena kesembuhannya gitu kan masih banyak anak-anak Tuhan yang suka sekali mengucap syukur salah alamat ada yang ada status di Facebook dia bilang puji Tuhan di tahun baru ini kami mendapat hadiah dari Tuhan kami kecelakaan dan kakinya patah gitu itu sesuatu yang confusing saudara ya ya membuat orang bingung itu hanya orang Kristen ngeri ya mematahkan kaki orang tahun baru gitu Nah kita pada waktu kecelakaan bilang aku mengucap syukur karena kesembuhan sudah Tuhan siapkan itu berbenar komplit ya jadi mengucap syukur sebutkan mengapa mengucap syukur aku memujimu kenapa memuji dia itu akan memperkuat kita karena bagi Tuhan setel semua semua yang Tuhan siapkan sudah sudah itu untuk kita tapi amin adalah bagian kita minggu lalu Pak Liberty juga sebut kita perlu sebutkan amin amin memang iya saudara kita perbagian kita adalah mengucapkan amin ya di sini dikatakan jangan lupakan kebaikannya mengapa karena kita cenderung melupakan kebaikannya pada kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan itu adalah hal yang penting dan saya pernah bagikan kemuliaan Tuhan itu ada tiga komponen kemurahannya kuasanya dan hadiratnya jadi tiga komponen ini sangat-sangat powerful sebabnya disini muncul jangan lupakan kebaikannya karena kebaikannya itu adalah salah satu komponen dari kemuliaan dan kemuliaan itu sudah diberikan kepada kita kemudian ia yang mengampuni kesalahanmu menyembuhkan semua penyakitmu jadi kalau kena penyakit sudah mengucap syukur terus bukan karena penyakitnya karena kesembuhannya kemudian dia menembus hibut hidupmu dari lubang kubur dan lubang kubur adalah kepastian bagi setiap orang tetapi karena sudah di dalam kemuliaan Tuhan saya bagikan waktu hari Natal di dalam kemuliaan Tuhan itu ada kematian karena Tuhan tidak bisa bersatu itu dengan dosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa maka sudah pasti manusia yang yang memandang muka Allah itu akan mati itu Allah yang mengatakan sendiri pada waktu Musa mengatakan Tuhan aku mendapat kasih karunia di hadapanmu tunjukkan jalanmu kita tahu jalan adalah Kristus jadi kita yang mendapat kasih karunia kita harus belajar minta pada Tuhan untuk berjalan di dalam jalan Allah kemudian Musa mengatakan sekarang kalau memang aku mendapat kasih karuniamu tunjukkan kemuliaanmu Roma 3.23 bilang manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah nah kemuliaan inilah yang Musa minta tunjukkan lalu Tuhan bilang aku akan melewatkan all my goodness semua kebaikanku satu kedua aku akan menyerukan namaku nama Tuhan adalah menara yang kuat nama Tuhan adalah powerful lalu aku akan memberi kasih karunia kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera bersama Allah tiga komponen tapi waktu dia muncul betul-betul dan dia katakan aku tidak akan aku akan tidak akan tidak akan meloloskan orang dari kesalahannya jadi ada komponen keempat yang muncul saudara juga saya baru lihat bahwa di dalam kemuliaannya ada kematian untuk manusia nah kematian ini diambil ahli oleh Yesus Kristus dia mati dia hidup mati untuk kita supaya kita bisa bersatu dengan Allah itu sebabnya kalau sesatu katakan Christ is the hope of glory jadi manusia yang minta Musa aja waktu bilang Tuhan tunjukkan kemuliaanmu Tuhan bilang aku harus taruh kau diantara dua batu karena ada kematian disitu nah sekarang saudara kalau kita ingin menghadap Allah kita harus mati di dalam Kristus setiap hari karena memang dalam kemuliaan adalah kematian nah kita yang sudah mati kita bisa bersama-sama dengan Allah kematian kita diambil ahli oleh Kristus Christ is the hope of glory jadi kalau kita mau berjalan dalam kemuliaan Allah dalam kasih karunianya sadarilah bahwa kita sudah ditebus dari lubang maut dari lubang kubur jadi salah satu komponennya adalah kematian itu sudah ditebus sehingga Kristus adalah pengharapan kemuliaan kita ia yang mengemahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat sudah ditebus kita diberi kasih setia dan rahmat dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan ayat 5 ini bahasa Inggrisnya bilang satisfy your mouth with good things dia ayat 5 mengatakan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan rupanya hasrat kita dipenuhi dengan kebaikan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah adalah memenuhi mulut kita dengan hal-hal baik jadi saudara saya mau tercepakan begini ya umur panjang itu ditaruh di mulut kita kan dia bilang di ayat-ayat 5 disitkan King James dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan he who satisfy your mouth jadi mulut kita yang dipuaskan dengan good things good things serta about things di dalam bahasa Ibrani adalah dabar firman di dalam bahasa Ibrani juga dabar jadi firman dan things itu memakai kata yang sama itu sebabnya semuanya sebelum dia bermanifestasi dalam hidup kita ditaruh di mulut kita semuanya itu sebabnya setiap barang yang terjadi di dunia ini terjadi dari firman terjadi dari dabar tidak satu pun yang jadi yang tanpa firman jadi saudara firman ini adalah good things semua good things itu pertama ditaruh di mulut kita kesembuhan ditaruh di mulut kita kelimpahan ditaruh di mulut kita umur panjang ditaruh di mulut kita kita yang mengucapkan dia memuaskan kita dengan dengan good things sehingga masa muda kita menjadi baru seperti raja wali saya teringat dengan satu ayat yang mengatakan orang yang menanti nantikan Allah semakin dikuatkan dia seperti raja wali yang terbang tinggi jadi saudara menanti nantikan Allah itu bukan sekedar menghabiskan waktu berdiam diri ya tapi juga memenuhi mulut kita dengan semua good things kita ucapkan semua good things maka kita kekuatan kita akan diperbaharui seperti raja wali jadi kemurahan Tuhan yang saya mau bahas pagi-pagi hari ini kemurahan Tuhan adalah salah satu komponen yang ada di dalam kemuliaan Tuhan natural Tuhan kita sudah belajar tentang power otoritas dan power kita belajar tentang kemuliaan sekarang pagi ini saya mau ambil waktu sedikit untuk bicara soal kemurahan Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang kebaikan yang biasa tetapi kebaikan yang membawa kita merubah pikiran saudara pikiran yang diperbaharui adalah satu-satunya cara untuk kita mengharapkan manifestasi firman Tuhan jadi satu-satunya cara kita mengharap apa namanya mengharapkan Tuhan bermanifestasi adalah melalui renewing mind pikiran yang tidak diperbaharui adalah pikiran yang change firman melawan firman tidak ada daerah netral daerah abu-abu ya bukan sebentar kalau sesuatu ayat 21 kalau sesuatu ayat 21 bilang begini juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran oke memusuhinya dalam hati dan pikiran Tuhan ingin kita mengalami transformasi pikiran jadi hanya dua kondisi untuk pikiran kita apakah kita diperbaharui pikiran atau kita gelap di Efesus 2 katakan Efesus 2 ayat 11 Efesus 2 ayat 11 bilang begini karena itu ingatlah bahwa dulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sunat yaitu sunat yang lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia ayat 12 bahwa kamu waktu itu tanpa Kristus saya ingatkan lagi Kristus adalah terjemahan dari Mesias artinya pengurapan atau yang diurapi dahulu kamu tanpa pengurapan bayangkan saudara kita tanpa pengurapan Kristus tinggal di dalam kita oleh iman iman datang oleh firman firman membuat kita renewing mind berarti saudara tanpa perubahan pola pikir kita hidup tanpa pengurapan gelap dan tadi di kolosis 1 ayat 11 tadi katakan kita tanpa sadar memusuhi Allah dengan pikiran kita yang tidak diperbaharui atau tanpa pengurapan itu sebabnya kita menjadi buta atau tidak mempunyai covenant minded covenant itu adalah dalam covenant dalam perjanjian di dalam testament atau penjanjian ahli waris itu ada ada benefit benefit firman Tuhan tadi bilang jangan lupakan benefitnya jangan lupakan kebaikannya forget not his benefit covenant minded banyak anak Tuhan begitu diserang sama masalah lalu karena covenant mindednya tidak bekerja kecil hati langsung aduh bagaimana ini aduh saya sudah akan bertambah jelek akan bertambah akan bertambah drop selalu seperti itu kita semua termasuk yang lagi bicara juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu nah kita perlu bangkitkan covenant minded pikiran yang tidak berbaharui itu adalah pikiran yang memusuhi Allah tidak ada daerah abu-abu tidak ada daerah netral tapi jangan lupa Allah itu baik sekalipun pikiran kita tidak diperbaharui dia akan selalu berusaha memberikan kebaikan kebaikannya karena justru oleh kebaikannya itulah kita diperbaharui diperbaharui Roma 2 ayat 4 Roma 2 ayat 4 Maukah kau menganggap sepi kemurahan Allah kesabarannya dan kelapangan hatinya tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun kau pada pertobatan jadi kemurahan Allah itu adalah menuntun kita kepada pertobatan bukan kemarahan Allah kemurahan Allah menuntun pada bukan kemarahan Allah itu sebabnya harus lebih banyak saya bicara soal kemurahan Allah kemudian pengampunan juga masmur 130 ayat 4 orang bilang Pak kalau bicara kemurahan pengampunan nanti orang lama-lama menjadi tidak takut akan Tuhan itu pilihan orang tapi firman Tuhan katakan tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang jadi Allah memberi pengampunan supaya ditakuti ada orang yang memang diampuni malah enggak takut sudah berbuat salah tidak mengaku salah tahu kasus yang di Inggris sekarang yang menimpa warga Indonesia itu memalukan sekali sampai hari ini dia tidak mengaku salah sampai hari ini itu ada sakit jiwa seperti itu ya tapi kita nggak bisa salahkan dia 100% karena masa kecilnya dia juga mengalami hal yang sama tidak ada yang tahu kan masa kecil dia dia mengalami hal yang sama dan berkali-kali dibuli oleh pamannya sendiri diperlakukan di dilecehkan oleh pamannya sendiri berkali-kali orang tuanya enggak tahu orang tuanya orang sukses Bapak Ibunya orang sukses itu kenal di daerah Depok sini tapi apa yang terjadi kepada dia adalah pikiran yang menjadi gelap orang mengatakan dia adalah orang beragama rajin ke gereja semua media memberitakan seperti itu tapi tidak seorang pun tahu apa yang terjadi kesakitan di dalam Tuhan ingin semua itu disembuhkan Tuhan ingin semua itu di makanya dikatakan hidden sin dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan menjadi terang itu kemurahan Tuhan adalah untuk membuat kita bertobat kebaikan Tuhan supaya kita melihat kita jadi segan sama Tuhan itu ya saudara dalam banyak hal dalam banyak hal mengalami muzizat Allah jauh lebih mudah daripada mendapatkan hatinya Allah mendapatkan muzizat Allah jauh lebih mudah daripada mendapatkan hatinya Allah mendapatkan muzizat Allah Allah itu penuh belas kasihan kita berteriak dia tolong kok walaupun Allah tahu kita belum menurut roh agamawi kita belum qualified mendapat kebaikan ingat waktu dia disalib orang yang di sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa waktu dia bilang Tuhan Tuhan kalau ingat aku kalau kau di kerajaan surga hari ini juga kau bersamaku Tuhan tidak bilang turun dulu kembalikan minta ampun kembalikan semua yang kau curi nanti kau akan bersamaku tidak tidak sempat turun saudara soalnya stuck dia disitu disalib sama-sama sama Tuhan Tuhan katakan hari ini juga kau ada bersamaku kemurahan Allah dan dia bertobat kemurahan Allah selalu kemurahan Allah adalah power kemuliaan atau natural Allah itu sebabnya saudara pada waktu Petrus diberkati oleh Tuhan secara supernatural apa yang Petrus lakukan dia bilang begini pada waktu dia sudah menangkap ikan bermalam-malam tidak dapat lalu Tuhan Yesus pinjam perahunya Tuhan Yesus berkhutbah dari perahunya lalu dia bilang Pat sekarang kita ke tengah tebarkan jalamu kemudian Petrus bilang sudah semalaman kami cari ikan tapi tidak dapat tapi karena perkataanmu because of your word aku akan lakukan waktu dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan prosperity yang berkelimpahan maka Tuhan Yesus dia langsung bilang Tuhan enyalah dari aku karena aku orang berdosa Tuhan bilang tidak aku akan menjadikan kau penjala manusia mulai saat ini dan dia langsung berubah pikiran kenapa saudara? kemurahan Tuhan renewing mind dia melihat penjala manusia jauh lebih penting daripada menjala ikan atau ada kata lain perkataan Tuhan jauh lebih berharga daripada pekerjaannya itu sebabnya dia tunggu perkataan Tuhan kemudian Zacchaeus pemengucukai juga sama waktu Yesus makan di rumahnya perkataan Tuhan hadiratnya powernya dan kemurahannya membuat dia berbalik dan mengembalikan semua yang dicuri dari orang empat kali lipat sampai pada waktu Judas mengkhianati Yesus waktu Judas bawa pasukan imam besar ketemu dengan Yesus Judas cium Yesus lalu Yesus bilang hai teman hai teman untuk itu kau datang perkataannya penuh dengan kemurahan membuat Judas berubah pikiran dan merasa aku sudah berdosa menyerahkan darah orang tak bersalah jadi kemurahan Tuhan itu power dan itu ada dalam kita power Pilatus pun istrinya sampai gemetaran itu sebabnya bersyukur ya Yesus menjaga perkataannya karena dia berjalan dengan kepenuhan Allah kemurahannya itu melingkupi setiap daerah yang dia lalui itu sebabnya dia diam sekali dia bicara gak jadi disalib dia repot gitu kita tidak akan lepas dari lubang kubur dia tahan mulutnya sekali aja dia bicara sama Pilatus istrinya langsung pemotan tuh dia bilang eh hati-hati itu orang benar HP Pilatus harus cuci tangan dan sekarang sang kemurahan itu sang compassion itu tinggal di dalam kita saya katakan tadi dalam banyak hal lebih mudah kita mendapatkan miracle daripada hatinya untuk mendapatkan mujizatnya kita berdoa sungguh-sungguh Tuhan pasti tolong tapi mendapatkan hatinya kita perlu taruh filmannya di dalam hati kita untuk mendapatkan hati jadi semua orang tahan seperti itu bertekun sekali lagi kemurahannya merubah pola pikir kita nah dari beberapa contoh bagaimana kemurahan Allah bekerja dalam Yesus saya mau cerita begini saudara ya saya betul-betul ingin protek saudara dari berbagai doktrin sebagai WP saudara tidak mudah diumbang ambing mungkin ada yang pernah melihat di Youtube atau di medsos bagaimana seorang hamba Tuhan A besar saya gak usah sebut namanya itu bertobat dari prosperity gospel ada yang pernah baca itu ya jadi hamba Tuhan ini kita tahu semua dia menumpangkan tangan dia kebas jaket jasnya orang sembuh semua dan dia bertobat dari prosperity gospel lalu semua orang bilang tuh hati-hati dengan prosperity gospel nah ini sebenarnya saya mau cerita begini tidak ada yang istimewa dalam hal itu bagi saya karena orang itu sudah mengalami prosperity yang mekelimpah jadi waktu Tuhan merenewing his mind supaya orang ini tidak di cup oleh mamon orang ini sedang di protect oleh Tuhan supaya tidak pikirannya mamon terus itu sebabnya dibilang aku bertobat dari injil kemakmuran tak benar tak gak ya karena ini beredar semua tapi bagi saya itu suatu hal yang biasa karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya kepalanya dipenuhi oleh mamon sama dengan Petrus waktu dia diberkati berlimpah-limpah dia bilang nyahlah Tuhan aku orang berdosa tidak aku akan menjadikan kau penjala manusia mungkin Petrus juga bisa bilang aku sekarang bertobat dari prosperity gospel ada yang istimewa? tidak ada biasa karena truth itu banyak saudara kebenaran itu banyak setiap kebenaran dinyatakan kepada kita untuk membebaskan kita kita diberi kebenaran untuk supaya kita bebas dari keterikatan apapun bukan untuk kita bawa-bawa berdebat sama orang ingat ya truth itu personal kalau kita lihat kalau di Yohanes 16 ayat 13 tetapi apabila ia datang roh kebenaran the spirit of truth ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran jadi saudara Tuhan nah kita tahu di Yohanes di bagian lain dikatakan engkau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memperkuatkan untuk berdebat bukan membebaskanmu kebenaran itu untuk membebaskan kita bukan untuk senjata kita berdebat itu sebabnya kalau kebenaran dinyatakan kita tidak perlu terlalu berkuar-kuar bertobat dari Injil kemakmuran bertobat dari kesembuhan bertobat dari segala hal-hal yang baik seolah-olah kita mengajarkan orang untuk anti kemakmuran anti muzizat anti kekristenan bukan anti ini anti itu kita adalah pro firman pro truth truth yes Lord I believe truth bilang apa ya Tuhan aku percaya itu itu adalah kekristenan kalau kita mau bertobat seperti itu jadi kalau kita kata kalau ada orang bertobat dari Injil prosperity ya dia sudah mengalami prosperity yang berkelimpahan orang-orang yang belum mengalami jangan bertobat dulu rookie sudah belum bertobat belum mengalami sudah bertobat berubah pikiran ada orang-orang yang belum mengalami muzizat saya tidak percaya muzizat muzizat bisa dipakai setan padahal dia perlu muzizat gitu kan dia rugi sendiri jadi kita cari kebenaran setiap kebenaran yang dinyatakan Allah untuk kita adalah untuk supaya kita dibebaskan bukan untuk senjata kita tempur bertobat ya Tuhan Yesus menyatakan dirinya Satu Yanus 38 Satu Yanus 38 bukan Satu Yanus 38 barang siapa yang tetap berbuat dosa ya berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya ya untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis semua perbuatan-perbuatan iblis itu perbuatan iblis itu yang pertama adalah mencuri dia tidak datang kalau tidak mencuri dia akan mencuri kalau diberi kesempatan kita tahu yang bermasalah itu adalah iblis dan pikiran kita kadang-kadang iblis datang memberikan kita pikiran yang negatif tapi dalam banyak hal pikiran kita memprovoke iblis untuk bergerak jadi iblis yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba kita berpikir aneh-aneh membuat dia teragitasi ah orang ini bisa saya ganggu itu yang lebih bahaya pikiran kita memprovoke dia memang bermasalah dia kita diempun iblis akan memberikan pikiran panah api itu diberikan tapi saudara kalau kita sedang kadang-kadang kita dimasuki pikiran yang enggak-enggak gitu macam-macam pikiran saudara jangan ambil ownership atas pikiran jangan bilang itu punya pikiran saya langsung saya bertobat bertobat tidak perlu karena itu bukan punya kita kadang-kadang itu hanya dipanahkan begitu saja oleh dia ini coba kamu pikirin kita bilang itu bukan pikiranku sudah selesai gak usah bertobat karena dia cuma taruh cuma iseng siapa tahu kita mau atau kadang-kadang si iblis juga diem pikiran kita yang mulai ngelantur si iblis langsung eh ada kawan kita memprovoke dia nah ini yang kita makanya perubahan pikiran itu penting sekali perubahan pikiran nah Yesus datang untuk menghancurkan semua perbuatan iblis yang sudah dia lakukan karena pikiran kita yang tidak bagus tapi sekarang kan kita bilang begini tapi faktanya pak kok terlalu banyak rasanya perubahan perbuatan iblis dalam hidup saya ya kenapa tidak nyata-nyata bahwa perbuatan iblis sakit penyakit kemiskinan stres kok tidak nyata-nyata keluar dari kehidupanku nah saya memberitahu kuncinya ada di di Yohanes 14 ayat 30 asal kita mau mengerti ayat ini Yohanes 14 ayat 30 Yohanes 14 ayat 30 tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu waktu Yesus akan berangkat dia bilang sebab penguasa dunia ini datang penguasa dunia ini datang penguasa dunia ini datang penguasa dunia dari kegelapan dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku tidak berkuasa sedikitpun atas diriku switch ke King James lebih enak kata-katanya kita disuruh bangkit menjadi terang karena kegelapan di sekitar kita nyata tapi kita harus berani berkata begini iblis he had nothing in me for the prince of this world come penguasa dunia the prince of this world come but he had nothing in me nah ini yang saya katakan kita tidak nyata-nyata mengundang iblis tapi kita suka kasih coupling sama dia dia punya sesuatu di dalam hidup kita karena di dalam karena Tuhan Yesus katakan he had nothing in me sebagai kepala gereja maka Tuhan juga ingin kita berkata iblis had nothing in me di dalam pikiran kalau ada penyakit katakan kita tidak menyangkali penyakit tapi kita katakan penyakit engkau tidak boleh ambil bagian di dalam hidupku karena tubuhku adalah baik Allah kalau kita ada kekurangan di dalam finansial kita katakan tidak Tuhan Allah ku memenuhi segala keperluanku ucapkan itu terus ucapkan terus kita katakan terus kepada Tuhan katakan kepada hati kita bujuk hati kita untuk percaya dan kita pikirkan ini you have nothing in me engkau tidak ada bagian dalam hidupku karena di dalam di kepala gereja engkau sakit penyakit kemiskinan kelemahan semua tidak punya bagian dalam hidup dalam Kristus jadi kita harus berani pikirkan ini karena saudara kita harus membangunnya dari pikiran renewing mind saya katakan tadi ini adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa ditransformasi atau Allah memanifestasikan dirinya renewing mind itu satu-satu yang yang harus kita usahakan nah setelah kita tahu bahwa iman tidak lahir dari kepala iman tidak muncul dari iman muncul dari hati tetapi renewing mind atau perubahan pola pikir itu semacam memberikan tempat yang sejuk bagi belief sistem Allah atau firman Allah untuk bertumbuh ya memang kita tahu bahwa iman tidak datang dari kepala iman datang kalau kita taruh di hati berumpama penabur seperti itu tapi ada hubungan yang erat antara perubahan pola pikir karena sebagaimana kita berpikir demikianlah kita memperlakukan hati kita dan hati kita adalah kirbat yang baru yang sering saya sebut dengan istilah container spirit hati kita kan dia bilang anggur baru tidak bisa di taruh dalam kirbat yang lama harus di taruh kirbat yang baru kirbat yang baru itu adalah renewing mind dan hati yang baru yang Tuhan berikan kalau kita ditekan oleh masalah yang ditekan itu adalah container spirit kita kalau isinya makian atau keputusasaan maka yang keluar adalah makian keputusasaan melalui mulut maka yang terjadi dalam hidup kita adalah segala makian caci maki dan keputusasaan tapi kalau hati kita yang adalah container spirit itu penuh dengan firman Allah maka yang keluar adalah firman Allah dan firman Allah akan mengerjakan segala sesuatu dan dia akan berhasil itu dia ya jadi renewing mind itu adalah sesuatu yang yang harus kita bangun seperti begini saudara tembok kan Tuhan bilang dia membangun tembok keselamatan kalau ada tembok yang berlubang maka ada celah iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita kita adalah kota baik secara individual maupun secara korporat nah kalau tembok kota itu bolong saudara maka iblis bisa masuk nah pembaharuan pikiran itu seperti menyusun batu-batu untuk menutup lubang itu ya persis seperti itu karena di Yesaya dikatakan bahwa tembok kita disebut tembok of salvation masih ingat ya sudah gak usah kita buka ya nanti habis waktunya tembok keselamatan kita tembok kita adalah tembok of salvation nah kemudian ada satu ayat lagi yang menarik kalau ini perlu dibuka ya Yesaya 59 ayat 17 ini yang Yesus lakukan waktu dia melayani Yesaya 59 ayat 17 iya di sini Yesus dia mengenalkan keadilan judgment sebagai baju jirah dan ketopong keselamatan di kepalanya jadi di kepalanya di pikirannya adalah salvation Yesua kemudian di bagian lain Yesaya mengatakan bahwa Yesua kata yang sama keselamatan itu adalah tembok ini Yesus ini gambaran Yesus mengenakan keadilan nah di Efesus pasal 4 waktu kita disuruh memakai selengkap senjata Allah kita juga disuruh pakai yang sama di pikiran kita adalah keselamatan apa hubungannya pikiran dengan tembok kita karena pikiran yang kita bangun itu seperti membangun menyusun batu bata tembok keselamatan sehingga iblis tidak punya bagian tidak bisa masuk kalau kita tidak memulai dari pikiran akan sulit sekali untuk kita menerima keselamatan nah begini saudara hubungannya dengan tadi ya seringkali orang mendapat kebenaran lalu dia berkoar-koar ingin mempengaruhi banyak orang saya lupa bahwa kebenaran itu sebetulnya dalam banyak hal saya temukan kebenaran itu unik untuk setiap orang atau sekelompok orang tidak untuk diumbar-umbar kemana-mana belum tentu berlaku waktu seseorang mendapat kebenaran tujuan Tuhan adalah melepaskan dia dari ikatan itu dia waktu dia berkoar-koar kemana-mana lalu ada anak-anak Tuhan yang tidak kuat fondasi imannya dia mulai menerima itu tanpa mencerna lagi atau dengan kata lain contoh yang tadi yang saya katakan tentang prosperity dia mulai menolak prosperity di sisi lain dia membutuhkan prosperity dia sedang berkumpul soal keuangan saudara kita tidak bisa menolak satu kebenaran tapi berharap benefit dari kebenaran itu datang kepada kita kita menolak satu kebenaran lalu kita mengharapkan benefit dari kebenaran kebenaran yang kita tolak itu kita alami impossible itu sebabnya saudara berhati-hati dengan dokren karena memang dokren selalu keluar dari iman tetapi kita harus dengarkan iman iman adalah living voice bukan residu dari yang kita dengar kemarin iman adalah apa yang kita dengar on the spot hari ini jam ini Allah berkata apa itu iman tapi dokren itu bisa expire saya ulang-ulang terus ini misalnya pada waktu iman adalah kita menyamakan apa yang Yesus percaya saat itu dengan apa yang kita percaya percaya dan iman itu dua hal yang berbeda percaya kata kerja iman kata benda iman adalah belief system Allah sudah selesai percaya adalah pekerjaan satu-satunya pekerjaan yang Allah ingin kita lakukan adalah percaya kepada iman waktu Yesus menyembuhkan orang buta Yesus tanya begini kepada orang buta yang di beberapa kasus dia bilang begini apa yang kau ingin aku lakukan Yesus ingin dengar desire dia dulu apa desirenya dia apa lalu dia bilang aku ingin melihat Yesus bilang jadilah seperti imanmu cuma diperkatakan seperti itu tapi waktu ada orang bawa orang buta kepada Yesus dibilang guru ini ada orang buta lalu Yesus tuntun orang itu keluar dari kota lalu di luar kota diludahin udah dituntun keluar diludahin buh gitu dia tanya sudah lihat belum lalu ditumpang tangan lagi baru melihat kemudian satu kali mereka jalan bersama murid-muridnya Yesus dan murid-murid jalan lalu ada orang buta duduk minta-minta muridnya bilang ini salah siapa nih orang ini buta nah orang buta ini gak minta sembuh tidak minta sembuh tidak minta didoakan tidak ada orang yang bawa dia untuk disembuhkan Yesus meludah ke tanah diaduk-aduk ditaruh lalu ada lagi orang buta datang kepada Tuhan kalau misalnya ada orang buta lagi datang kepada Tuhan Tuhan aku ingin kau sembuhkan misalnya aku sudah bawa tanah tinggal diludahi Tuhan Tuhan gak usah susah-susah gitu nah itu bukan iman namanya dia berbuat baik ini namanya kebaikan manusia silahkan ludahi Tuhan nanti yang ngaduk-ngaduk biar orang ini aja jangan Tuhan nanti bau tangan Tuhan gitu kan nah ini bukan iman ini belief system yang dibangun berdasarkan dokerin yang Tuhan pernah lakukan apa yang Tuhan pernah lakukan seringkali menjadi dokerin gak boleh kita harus tunggu dia maunya apa mau pakai ludah dia mau pakai tanah atau dia mau katakan jadilah seperti imanmu suka-suka dia waktu kita percaya apa yang dia lakukan itu disebut iman ingat pada waktu Musa meninggikan ular tembaga pada zaman raja-raja ular itu menjadi berhalang betul dan dihancurkan oleh raja Yusia atau Yusua saya lupa Yusia atau Yusafat salah satulah orang itu dihancurkan mengapa seringkali manusia itu selalu membuat sesuatu yang dari Tuhan menjadi dokerin dia mau bawa kemana-mana gak bisa nah sama dengan kita saudara jadi nanti kalau bapak ibu saudara mendengarkan eh hati-hati loh dengan mujizat-mujizat ternyata iblis bekerja nah kalau kita butuh mujizat jangan tolak mujizat jangan bilang aku harus hati-hati dengan mujizat aku harus hati-hati dengan prosperity aku harus hati-hati dengan grace kan banyak yang begitu ya belum mengalami grace sudah menolak grace tapi mengharapkan benefit dari grace belum mengalami prosperity sudah menolak prosperity tapi mengharapkan benefit dari prosperity itu sesuatu yang yang gak fair tidak adil oleh karena itu perhatikan bahwa kita perlu renewing mind terus dengan firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan semua benefitnya nah sekarang saya akan tutup dekat ini sudah yang paling dekat definisi yang paling dekat mengenai kehendak Allah tentu kita ingin semua kehendak Allah terjadi dalam hidup kita definisi yang paling dekat dengan kehendak Allah bisa kita baca di doa bapak kami jadilah datanglah kerajaanmu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga datanglah kerajaanmu sekarang kita ingat bagaimana prinsip kerajaan Allah datang atau bagaimana king domain itu datang Yesus katakan kalau aku mengusir Belzebul dia mengeluarkan perkataan maka artinya kerajaan Allah sudah datang artinya setiap kali kerajaan Allah datang perkataan Allah datang maka dia siap membentuk king domain oke kemudian dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga surga datang ke bumi dengan perkataan oke bukan tugas kita membawa orang masuk surga sederah tugas kita adalah membawa surga masuk ke lingkungan kita supaya orang tertarik ikut gitu ya tugas Tuhan adalah menyiapkan surga supaya kita bisa akses kerajaan surga setelah kita akses kita bawa kehendak Tuhan di bumi jadi seperti di surga kita bawa sehingga semua orang bisa mengalami mengapa sederah penting renewing mind atau transformasi pribadi karena setiap transformasi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu menjadi apa istilahnya ya sumber impartasi kepada orang di sekeliling kita disini sederah aku ya pemimpin-pemimpin di tempat ini itu semua adalah orang-orang yang yang berhasil dalam pekerjaannya berhasil dalam dalam banyak bidang dan bergaul dengan Tuhan itu adalah sumber impartasi kepada setiap jemaat di tempat ini untuk terjadi di setiap kehidupan jemaat di tempat ini jadi Tuhan memanifestasikan memtransformasi pribadi lepas pribadi tujuannya adalah supaya semua di tempat ini mengalami hal yang sama jadi bukan untuk dinikmati sendiri kesaksian-kesaksian yang sering disampaikan di tempat ini adalah untuk supaya semua jemaat mengalami hal yang sama di tempat ini jadi pembaharuan pikiran mengalami kebaikan Allah itu bukan sesuatu yang yang apa namanya yang Tuhan bikin iseng-iseng saja tetapi ada maksudnya yaitu untuk maksudnya semuanya maksudnya adalah supaya terjadi perubahan pikiran orang melihat oh begitu ya cara Tuhan bekerja oh begitu ya oh puji Tuhan aku yang mau ikut Tuhan amin sederhana renewing mind atau pembaharuan pikiran adalah produk dari kemurahan Tuhan yang dicurahkan kepada kita dan kemurahan Tuhan adalah bagian dari kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita jadi kebaikan Tuhan ada di dalam setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya bergaul dengan firman berdoa jangan lewatkan satu hari tanpa membaca firman jangan lewatkan satu hari tanpa menyapa dia say hello sama Tuhan hai Tuhan apa kabar aku baik hari ini berkati aku hai roh kudus ingat persekutuan kita dengan roh kudus hai roh kudus apa kabar aku pengen ini aku pengen belajar ini Tuhan apa artinya ini aku baca ini apa artinya apa artinya ini sederhana akan diajari roh kudus itu adalah roh yang aktif saya mau cerita lagi bagaimana saya mengembalakan ajemah di tempat ini ada kalanya saya sibuk tidak sempat memiliki waktu membaca Alkitab tapi tidak sempat memiliki waktu yang khusus untuk tenang sepi gitu ya tapi seringkali Tuhan seperti memaksakan menginjek pewahyuan di tengah-tengah kesibukan saya dan saya tahu itu karena dia mengasihi bapak ibu saudara dan saya disini adalah gembala memimpin Tuhan tidak ingin saya berbicara di luar konteks yang dia inginkan Tuhan ingin saya berbicara tepat unik kepada setiap orang itu sebabnya saya kadang-kadang merasakan waktu saya lagi sibuk kadang-kadang saya lagi betulin sesuatu di atas naik ke atas betulin tangki air segala macam tiba-tiba oh maksud firman ini begini itu saya bilang Tuhan kenapa engkau berikan ini saat aku lagi ngerjain sesuatu yang gak ada hubungannya bukan karena kau karena aku mengasihi jemaatku cipu bersinti blessing bagikan ini jadi saya merasa tersanjung saya sering mendapatkan suatu pewahyuan yang untuk bapak ibu saudara disampaikan Tuhan saat saya sedang mengerjakan sesuatu yang gak ada hubungan dengan pelayanan kalau saya tidak meresapi apa yang diajarkan Tuhan saya rugi bapak ibu saudara diberkati saya rugi itu sebabnya awal tahun kemarin saya langsung siapkan satu flash disk saya taruh disini semua khutbah saya saya rekam saya mau dengar lagi apa yang dia katakan dan setiap saya dengar khutbah saya saya lihat orang di diri saya saya bilang Tuhan berkati orang ini limpahkan terus dengan pewahyuan orang ini yang meminggi mulut yang benar-mulut benar mengembalakan banyak orang dalam nama Yesus setiap kali saya dengar dia khutbah yang adalah saya sendiri karena saya merasa Allah begitu mengasihi kita semua amin setelah diberkati oke mari kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati